Puh malam Seorang pedagang canang di pasar Kidul Bangli, Wayan Wartini menyampaikan terima kasih kepada Wayan Wartini karena atas perjuangannya, sehingga anak Wayan Wartini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Meski secara ekonomi termasuk keluarga kurang mampu, Wayan Wartini bersyukur anaknya bisa kuliah berkat program bidik misi yang diperjuangkan Wayan Wartini. Menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi menjadi impian setiap orang tua. Namun apa daya, ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat impian itu terancam kandas di tengah jalan. Tetapi nasib baik ternyata berpihak kepada keluarga Wayan Wartini. Perempuan yang kesehariannya menjual canang di pasar Kidul Bangli ini merasa sangat bersyukur bisa menyekolahkan anak keduanya ke jenjang perguruan tinggi di Isiden Pasar. Tekad keras anaknya agar tetap melanjutkan pendidikan bisa terwujud karena dibantu program bidik misi. Wartini mengetahui program bidik misi itu atas hasil perjuangan Wayan Koster di Komisi 10 DPR RI setelah diinformasikan anaknya Pandey Eka yang menerima program bidik misi. Saat Cago Bali Wayan Koster KBS diselah-selah kampanye paslo nomor urut 1 KBS Aceh berusukan ke pasar Kidul Bangli, Wayan Wartini langsung menghampiri dan mengucap terima kasih kepada Wayan Koster. Yang pun menghadap dosen awalnya, dia udah mendaftar, pertama kali tadi dia mendaftar, dia dapat bidik misi karena memang dia betul-betul tidak mampu. Ya, ya, ya. Terus... Jurusan apa ya Pak? Terus, dia menghadap dosen itu supaya dibantulah karena dosen. Terus, dia menerima kasih atas bantuan yang memberikan bidik misi, meminta bantuan. Supaya diberikan bantuan rumah, itu aja. Bidik misi ini ke sih, anak itu? Kadek, ya. Anak itu yang berapa? Nomor dua. Nomor dua. Ya. Angguman? Sudah dapat ya? Sudah dapat dari Pak Koster. Wartini tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Wayan Koster. Menurutnya, jika tak ada program bidik misi, anak Wartini mungkin saja tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bidik misi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program biasiswa bidik misi ini digagas oleh Wayan Koster saat duduk di Komisi 10 DPR RI. Kepada Wayan Wartini, Cago Bali nomor urut satu ini berpesan agar anaknya semangat dan gigih untuk belajar demi meraih apa yang dicita-citakan. Humas PDIP melaporkan.